Buat gue kayaknya Mbak Was lu gak ada gunanya dah Ketiga Capres ini sama Udah pada berumur Tingkahnya kayak anak kecil Ya perkenalkan nama gue Olid Nama panjang gue Solid Close the door Disomasi Sayangan Perdana Sayangan Perdana Namanya adalah Somasi Community Saatnya rame-rame Disomasi Kalau dulu yang disomasi sedikit-sedikit Sekarang rame-rame Tapi saya hari ini merasa aman sekali Karena ada sahabat rejim Aman nanti Ada target operasi Saling mengembangi Kesang gimana kesang Masih di keluarga dinasti Baru mulai nih Baru mulai nih Temennya Masih dia lagi pusing Banyak bully-bully Banyak nih komen-komen Sohib dia Sohib masih aman Nggak mungkin Nggak mungkin kesang beti sama dia kan Nggak mungkin Ibaratnya temen tongkrongan om Pas pumpresnya mungkin Kalau kesapnya Nggak mungkin Silahkan saya nih nggak tahu apa-apa Jadi tolong dijelaskan ini gimana ceritanya Cara bermainnya Jadi kali ini Sohib masih beda Betul Nggak cuma yang senior-senior Gue nanya dia Nopok dia Nah Kalau unet Yang dekat rejim yang bersuara Nah Itulah fungsi kita memang Siapapun yang ditepok Dia yang ngomong Kalau gue yang ditepok Jadi imam biasanya Bener-bener Gak selesai Gak selesai Gak selesai Gak selesai Bener-bener Gak selesai Gak selesai Gak selesai Gak selesai Jadi kan somasi ini balik lagi Biasanya senior-senior Oh iya Sekarang yang underground Kenapa tuh Karena senior-senior Katanya udah ini ya Kemahalan Harga gak masuk Harga gak masuk Nah ini underground Dikasih berapa Ayo Ayo Bope ambil Misalnya kalau katanya jujur Katanya senior-senior Sekarang sudah ini TV komersial TV komersial Industri Industri Joks-joks industri Sudah industri Makanya ini ada teman-teman Sahabat-sahabat Yang punya potensi Yang luar biasa Betul Yang akan kita angkat Atau mati disini Sekarang yang diangkat Langsung hilang Sekarang yang diangkat Langsung hilang Kasian juga sebenernya ya Pilihannya kan cuma itu kan Bener Meledak Sama kayak gue di podcast Masuk podcast Pilihannya cuma Meledak Dan penjara Nah Tinggal pilihan komik-komik kali ini Mau kemana nih arahnya Sebenernya Betul Dan tema kita apa? Tema kita hari ini Yang gampang-gampang aja Ya ringan-ringan Karena ini perdana Masa aneh-aneh Iya gitu Yang mana-mana Pemilu Ringan-ringan Tergantung komiknya Ngemasnya gimana sih Ya tergantung komiknya aja sih Tenarnya nanti kan dipandu sama Ate dan Rais Kami dari Ateis Tapi kita sumpah Kita punya agama kok Itu cuma nama grup aja Iya Iya singkatan Eh gue salat dulu ya Bidang sarung apa? Sarung mau diselepet tuh Weh mas Gue udah punya temen satu Ateis Gue punya temen satu Ateis Sudah nyusahin Serius sih Yang tatuan itu? Yang musuhan sama komunitas Agak susah tuh Dan kali ini Ada tiga komunitas Om Det Oke Oke ada tiga komunitas Betul ya kan? Kita bahasnya tentang Pemilu Pemilu gampang lah ya Bahas pemilu kan bahan banyak Banyak Ini caleg kan banyak MK Ada Aduh iya tuh kemarin baru diputusin juga Ya kan baru putus Nah putusan juga tidak melubah apa-apa juga Cuma Cuma Nambahin pengangguran satu ya Gak tau sih Mungkin punya hobi lain melakukan hobi Gak harus nganggur juga sih Mas Ate Apa tuh? Apa tuh hobinya? Itu deh Aduh Baru episode satu Om Ya paling kan MK Betul Kan Dilarang World Food Mening Paling gitu aja Boleh nyaleg dua partai Boleh nyaleg dua partai Aldi Tahir? Aldi Tahir dua partai Gibran Ke Pak Prabowo Tolong jangan bahas yang booming-booming ya Raka booming Itu dia Itu Beban loh buat mereka Bersih pulang sih Silahkan jadi gimana ini? Ya tadi ada tiga komunitas Om Yang pertama itu dari komunitas stand up Indo Tanggerang Tanggerang? Wah Ada namanya Kolit Saya orang Tanggerang berarti saya masuk ke komunitas Tanggerang Kolit namanya perlombongan dari stand up Indo Tanggerang Yang kedua itu dari stand up Indo Tanggerang Selatan Ada namanya Tori Oh iya bener Ada dong Tanggerang Tanggerang Selatan Tanggerang Selatan Ada dong Jadi ada Tanggerang Tanggerang Selatan Tanggerang Selatan Itu baru Tanggerang aja udah pecah ya Oke Yang ketiga itu ada dari stand up Indo Jakarta Barat Wih Gugun BK namanya Gugun BK Namanya Gugun BK Yang Tanggerang Selatan itu namanya Tori Tori Jadi mereka nanti akan disini satu persatu Lalu akan dinilai Dinilai? Yang By voting Ada votingnya Live voting Live voting langsung Jadi semua disini Yang voting siapa yang voting? Yang voting supporter sama anak-anak konsider Emang ngaruh voting-voting gitu? Wah Pemilihan harusnya begitu Pemilihan juga di voting om Dari suara Emang ngaruh Demokrasi Dan bukannya dibayar voting tuh Wah Oh itu yang mana ya? Atau nelpon temen-temen sendiri bukan Oh Itu acara Apa disini? Netra Disini netra om semuanya Oh disini netra Ya disini ada bagus Jujur semua Disini netra Netra Adalah saya tidak om Yaudah oke Saya ikutin cara mainnya aja Oke Kita langsung masuk ke peserta pertama ya Teh Peserta pertama ini Dia udah Dia bawa supporter gak nih? Mana dia? Dari tanggrang Mana nih supporternya? Uh sendiri 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 terlalu single factor Kalau sendiri Terlalu single factor ini Bagus ini Single factor Bubar gitu loh Kalau sendiri bubar gitu Kalau enggak gabung tangsel gitu Nah iya Beda bensin 10 ribu padahal loh Kalau ke tangsel bisa itu padahal Kasian Sendirian Kayak anak berokan home loh Iya Oke Ini dari tanggrang Setelah menu tanggrang dulu Langsung aja kita sambut Ini dia Kholi Kholi Ya perkenalkan nama gue Olid Nama panjang gue Solid 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 Saya dari setelah menu tanggrang teman-teman Temanya pemilu Gue ngerasa kayaknya pemilu tahun nanti tuh bakal seru teman-teman Karena kita bakal ngeliat ada tiga calon presiden Itu bertarung dengan segala kelebihannya Kita lihat ada Anies Baswedan Kelebihan beliau adalah Beliau adalah orang yang intelek Public speakingnya bagus Dan punya prestasi yang bagus Yang kedua Pak Prabowo Kelebihannya beliau tuh tegas Disiplin dan berpengalaman Yang ketiga Pak Ganjar Kelebihannya Punya Mahfud MD Tapi yang gue sebelin dari pemilu tuh adalah ini Pemilu tuh Di saat pemilu tuh terlalu banyak keluar janji-janji yang kadang gak masuk akal ya Contohnya kemarin Caimin bilang BPJS itu bakal digratisin Ini adalah contoh janji yang tidak mungkin teman-teman Untuk saat ini ya Gue gak tau kedepannya gimana Masalahnya gini BPJS yang bayar aja Pasiennya dicuekin Iya dong Apalagi yang gratis Mau diapain? Di roasting Pasien masuk lagi sakit nih Masuk ke ruang UGD Eh Bapak mau periksa ya Pakai BPJS gratis? Iya Aneh banget Kenapa gue bilang BPJS yang bayar aja dicuekin? Karena Almarhum papa saya adalah salah satu korban Dicuekin BPJS Bokap gue udah meninggal teman-teman Tapi gue gak akan ngebahas bokap gue ya Karena bokap gue meninggal dengan keadaan yang sangat bagus Begini Enggak, enggak gitu Lucu banget Cute gitu meninggalnya Jadi Bokap gue tuh kena praleokimia teman-teman Tahun 2019 Nah ketika kena praleokimia Bokap gue tuh mengalami Jadi praleokimia itu kan disfungsional ya Darah tuh terbentuk dengan tidak sempurna Akhirnya terjadi disfungsional Solusinya adalah dia harus ditransfusi darah Jam 2 pagi akhirnya gue cari Pendonor Alhamdulillah jam 3 pagi dapet Tapi yang sialnya adalah Kita dapet darah jam 2 pagi Masuk lab jam 4 Tapi sampai jam 12 siang Bokap gue gak ditransfusi teman-teman Sampai akhirnya gue kesel Gue tanya sama perawatnya Mas Itu bapak saya kenapa belum ditransfusi Dan lo tau perawatnya bilang apa? Mohon maaf Saya lupa Kok bisa nyawa orang lupa anjir? Emang lo kira bokap gue ini Magic jar yang belum dicetekin? Lo kira kita lagi masak nasi kan? Enggak ya padahal waktu itu interval dari jam 7 sampai jam 12 Bokap gue 2 kali hilang kesadaran Lo bayangin kalau BPJS gratis Dan kalau ngebahas tentang pemilu teman-teman identik dengan memilih ya Ini ada saran buat teman-teman semua Kita tuh memilih Harus hati-hati Untuk apapun Bukan cuma milih presiden ya Bukan cuma milih makanan Milih pasangan kita juga harus hati-hati Jangan kayak gue Karena gue pernah salah milih pasangan Gue pernah milih pasangan Untuk gue perjuangin Gue milih dia Tapi dia milih mantannya Teman-teman Serius Gue sayang setengah mati sama cewek ini Tolong Gue sayang tau sama lo sebenernya Beneran bang Gue tanggal 16 Februari tuh Sampai mau ngelamar Gue tuh udah bikin rekening buat dia kuliah S2 Serius Gue punya kucing British Shorthair ya Gue jual 30 juta cuman buat dia Itu pamer teman-teman Sayang banget gue sama dia Cuman yang sialnya adalah Dia lebih sayang sama mantannya Daripada orang yang memperjuangkan dia gitu Kenapa gue tau? Karena Di akhir-akhir hubungan kita Dia tuh sempet cuek gitu teman-teman Dia tuh sempet Ngebales chat gue dengan sangat singkat Gue pernah bilang kayak gini Aku sayang sama kamu Dia cuman bales pake stiker oke Asyik lu siapa? Sandiaga Uno Oke Oce Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman Waktu itu Gue ternyata baru tau Gue nge-save kontak dia Gue kasih nama kesayangan Dia nge-save nama gue Bang Olive Stand Up Thank you teman-teman Gue lagi terima kasih Hei itu dia Holid Dari Tanggrang yang bakal pindah ke Tangsel Atau Tangsel yang pindah ke Tanggrang Karena Holid lucu hari ini Mantap sama Holid Ya kan? Gimana teh tadi? Sekarang kan Baliho Caprice banyak ya Banyak Gua ngeliat pelang KFC aja Gua kira Baliho Pak Ganjar Sama sih Rambutnya putih Ya Semuka-muka tapi Kalau KFC semuka-muka putihnya Pantusan agak heran kataku Kok PDI perjuangan jagonya ayam? Padahal bukan ayam Bukan ayam Banyak lah Tapi kalau Mungkin saran aja dari kita kali ya Jangan terlalu mengekspos Fotonya atau Baliho nya Di setiap belokan lah Kadang-kadang fotonya senyum lama-lama Kalau kita semakin sering lihat Kita yang cemerut Gitu, karena senyumin mulu Senyumin mulu Kasian Iya, iya Jangan terlalu banyak Terlalu over Apalagi kalau ada teklanya Jaga iman, jaga imun Insya Allah aman, amin Kota gua diksi bareng Man, 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 imun Rima sih Cuma ganggu Iya Langsung aja Kita ke komik berikutnya Ini dia Teh Tori 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 Jujur ini lomba Berat banget buat saya om Bukan karena pesertanya lucu-lucu ya Tapi karena emak gua tau HDS juara satu Sepuluh juta Kita belum HP-HP Menang juga belum tentu Dan nanyain baik Di rumah Kalau dapet sepuluh juta Mama dapet bagian berapa Astagfirullahaladzim Tapi karena nanya begitu emak gua Ya orang yang lahirin Dan ngedidik gua dari kecil Dengan lantang gua jawab Empat ratus Salam alam semuanya Kenali nama gua Tarikal Gadri Dek-dekan banget gua Ada di Somasi Gitu Ya Allah ya Apalagi setelah gua tau Fakta-fakta Beberapa komik ternama Pulang dari sini Dapet teror Ini kalau ada apa-apa Kenangan saya Paling banter Haji Hendra Terus juga jabatannya Lu lo pendok aren Bahannya nih Ya Allah Ini acara buat komiknya saya nih Exposurenya memang tinggi Tapi kemudian hilangnya juga tinggi Ini kalau ada apa-apa saya bisa aja gitu laporan sama Om Deddy Karena sebenernya beberapa waktu yang lama lah Gua udah cukup deket sama Om Deddy Ya kan Om Om ingat saya gak sih? Enggak Lupa Setorik besar tadi master Lupa Yang begini Tuh begitu Semasihnya terkenal banget Pinggir Jurang gak? Tapi sebagai komik Yang tidak berpower Pastinya saya Mau biasa-biasa aja lah Gak usah terlalu Gimana-gimana Temanya pemilu ya teman-teman Buat gue kayaknya Bawas lo gak ada gunanya dah Ya boh Mau ngapain ada badan pengawas Kalau dimana-mana masih ada kecurangan Kayak di 2019 Dijatang sendiri ada 32 titik kecurangan Kecurangan yang pertama jelas Petugas TPS tidak mau jujur Ada orang datang nih Mau milih Nanya kan TPS dimana ya pak? Dikenya Disasarin bang Jauh bener Disasarin Dan gue gak tau ya Masyarakat umum nih tau atau gak Faktanya di Indonesia Pemilu tuh udah disetting Coba lu dateng dah ke TPS Pasti Prabowo gak mungkin Mukanya gede sendiri kan Pasti disetting dong Semua capres sama dong Iya dong Gak salah dong Iya dong Iya dong Dan tanda-tanda pemilu tuh Gak kerasa makin deket Tanda-tandanya udah kerasa gitu Salah satunya adalah salah satu capres Tiba-tiba jadi agamis Ya lu tau lah Gak perlu gue sebut ganjar ya Tiba-tiba ditampil di video azan loh Gitu Gue sih gak masalah Dia tampilnya Yang jadi masalah tuh Menurut gue Tanggapan PDI nya Dia bilang Itu Yang jadi masalah buat gue ya Dia bilang video ganjar di azan Itu bukan salah satu politik Identitas Kok bisa Ganjar Tampil di azan Azan punya orang islam Kok bisa lu bilang Itu bukan politik identitas Lu boleh ngomong gitu Kalau ganjar tampil di super deal Sebenernya wajar gitu Kalau ganjar banyak salahnya Prabowo juga punya salah gitu Soalnya masalah Prabowo ini berat-berat Dari hak asasi manusia Sampai ke politik dinasti Teman-teman Jadi makanya gue jujur aja Gue gak bisa ngebahas disini Karena pertama Ini masalah berat Pasti gue akan terlalu ofensif Yang kedua dia militer Gue takut Dan dari ketiga capres Menurut gue yang paling jarang Melakukan kesalahan Itu adalah Anies Anies tuh jarang banget blunder lah Karena yang blunder kan wakilnya Ya kan ya Ya blunder terbesar Anies ya Milih wakil Apalagi yang belum lama tuh Viral bener Katanya kalau Amin menang Dia bakal nyelamatin Palestina Hei kok bisa Maksud gue Elektabilitas dia kan paling rendah ya Maksud gue selamatin aja suara dulu Gitu Ini ibarat pertarungan super hero Lawan lu tuh kayak Kapten Amerika Iron Man Lu cuma super dede Mengubah tapi dari ketiga capres Sebagai negara yang berbudaya Yang paling cocok Jadi presiden Indonesia Memimpin bangsa kita Adalah Ganjar Pranowo Karena kenapa? Karena dia yang paling dekat Dengan budaya kita Betul gak? Kelihatan Dari beberapa waktu lalu Dia di roasting sama Kiki Saputri Terus dipotong videonya Itu kan budaya kita Antikritik dan tidak menerima fakta Terima kasih Kota Rik Pak Kaji Oke itu dia Dan Torik Oke langsung kita tutup aja Acaranya di episode ini Kayaknya episode tuh Sampai sini aja ya Kita pun goyang nih Oh tapi tadi dapet kabar Ibunya Torik Katanya 400 Ibu Torik aja Bu jaga-jaga Ya Torik terlalu berbahaya Terlalu berbahaya itu Offensive banget Kita tugas MC Membelah Membelah Gak bener Gak bener tuh Apanya nih Ya Pak Ganjar tadi Yang domong Procik identitas gak bener Nah gak bener Kalau dia azan ya wajar Kan islam Bener-bener Karena gue yakin Pak Ganjar juga tau Kalau azan itu menjelang maghrib Bukan menjelang pemilu Yang aman-aman-aman aja Maksudnya setiap hari tuh ada azan maghrib Kalau direkam tuh ke Singapura Ke Singapura Uduk Nah ini Kalau Pak Prabowo gue bela juga Pak Prabowo lu gak bela nih? Ya kan dia kan Pasti seorang kekerasan Oh iya bener Ya kan kayak HAM Terus kemarin juga nampar wakil menteri Ya Gue gak percaya Kenapa? Karena dia kalau nampar kan begini Bukan begini Nah Kalau itu kena semua pak 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 Gitu Aman-aman aja Torik Lain kali aman-aman aja ya Aman Slo Aman Kalau Caimin mantep lah Caimin mantep Ini kan gue cekan Ca ini Ca-nya ca Ca-ca Ca Bener-bener Nah ini baru komik kedua Kita udah deg-degan Bener Tapi komik ketiga ini Nah ini Aman ya harusnya Harusnya aman Karena dia Gugun Beke ini kan Ini komik favorit kita Komik favorit kita dari Jakarta Nah ini kita spesialin dulu nih Segini Segini ya Kita repot nanti Iya Ntar request minta kursi cukur Ada tuh kursi cukur Ber gini gitu Dia adalah tim suksesnya Ucok Babah Di Banten Bener Bener Jadi kita sambut aja Ini dia dari Jakbar Gugun Beke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenali nama gue Prabowo kecil Gue benci PDI ya Dulu Sekarang mau respect gue Epe-pe mulu Soalnya PDI Respect gue respect Dan itu tuh Biar mudah buat tim kreatif Jadiin gue thumbnail tuh Kasihnya judul Anak kecil Benci PDI Gitu aja udah Video rame Naik Gue yang mendem Gue setuju sama Tori Kita tuh Ya Allah Ngapain sih Kesini Kesomasi Masalahnya kita kesini Demi lomba Sebelumnya kan Yang kesini tuh Komik-komik senior Kesini disuruh bikin Materi pinggir jurang Kalaupun dia pulang dari sini Masih aman Ada backingan Lah gue Tori Khalid Kesini Materi pinggir jurang Contoh gue Menang Contoh ini ma Contoh Gue menang Pulang Gue ilang 10 juta Gak sebanding Sama nyawa Gak sebanding Kalau gue Aktivis sih Kayak wijitukul Gitu ya Ilang Dicariin warga Dicariin masyarakat Dapet respect Aktivis maenek Begitu Lah gue Main aja Gak dicariin sama mama gue Wiji tukul Ilang Karena butuh keadilan Gue ilang Karena butuh duit Kemarin Dan gue tuh jujur aja ya Gak peduli Sama capres apapun Sama siapapun gitu Gak peduli Karena menurut gue tuh Ketiga-tiga aja ini Capresnya Itu sama kayak gue Sama Sumpah Umur gue 29 tahun Gue udah berumur Tapi gue terlihat kayak anak kecil Ketiga capres ini sama Udah pada berumur Tingkahnya kayak anak kecil Pak Ani sama Caimin main sarung Prabowo joget-joget gemoy Sama adek Gibran Adek? Eh harusnya pak ya Karena terlalu mudah banget sih Nah kalau pak ganjar Itu kayak bocana Udah dipikok aja gitu ya Dan beneran kayak bocana Sering ambekan Gue tuh lebih peduli Untuk pemilihan legislatif Temen-temen Sumpah Cuman kan masanya Kita tuh sering bingung kan Mau pilih caleg tuh Pertama banyak Orangnya gak ada yang kenal gitu Dan kalau dari pemilu yang lalu gitu Kan sering tuh artis yang kepilih Kayaknya gue bakal ngikutin jejak gitu dah Gue bakal milih artis aja udah Bingung orang gak kena sama Celek-celek lain Gue udah bulet ya Gue bakal milih Ucok Baba Bulet banget gue udah yakin Ucok Baba dah Karena Ucok Baba tuh pertama Dari partai P3 Partai Pendek-pendek Dan ternyata gue baru tau Sarat jadi caleg tuh Gak ada pake sarat tinggi badan Temen-temen Gak ada loh Yang penting bisa nyetir Ucok Baba bisa nyetir mobil Amin nyetir partai Gue sumpah berharap banget Ucok Baba naik gitu Jadi DPR gitu sumpah Karena keren bro Sumpah Ih keren banget Di gedung DPR Lagi rapat paripurna Wah kursi ya kan Semua pejabat DPR Kursi Ucok Baba doang yang beda Di custom Dikasih papan yang asgar tuh Tukang cukur Bisa tuh Atau diganti pake baby chair Tapi masa ya Ucok Baba Yang udah pake jas ijau-ijau Ditaro di atas meja Udah kayak apal malang Apal malang harusnya Ya Allah beliwet banget gue Temen-temen Ucok Baba Harus jadi menurut gue Karena bakal unik Unik banget bro Dia itu Kalo jadi pejabat Itu semuanya serba custom tuh Jazz custom Peci custom Sepatu pentopel juga custom Bisa bunyi bisa nyala Terus patung Ini fakta menarik ya temen-temen Pemilu kan dimulai bulan Februari ya Tahun depan Di TikTok udah mulai pemilu Udah mulai Ya Allah Akun live streamer nih Bikin konten live Surpay Tapi nama kontennya tuh nyoblos Yuk Kita nyumbang satu koin Dapet satu suara Cuman keren banget Yang menang ganjar Wih kata gue keren banget Dikuasain PDI Emang TikTok Keren kata gue Prabowo kan menangnya Coba di TV One ya Kau gue terima kasih Gugun TK tadi cerita liburan Gak ada liburan-liburannya Bukan anak TK dia udah dewasa bro Kan beneran tim ses Ucok Baba kan Tim ses Ucok Baba Karena dia adalah salah satu orang-orang yang suara-suara rakyat kecilnya didengar Iya Walaupun cuil ya Tapi Itu suaranya Suaranya Semoga lah Bang Ucok bisa jadi juga lah ya Jadilah Akan seru sekali nanti pada saat rapat di gedung DPR ada yang lari-lari E-O E-O Wah berian nih Lagi rapat tiba-tiba dikagetin juga kan Ucok Baba Mantep Bang Ucok Itu dia tadi udah ada kolik, torik dan juga gugun beke Temuk tangan dulu dong untuk ketiga peserta kita Dikali ini Tiga orang ini diantara mereka akan jadi juaranya Dan mendapatkan hadiah 10 juta Betul sekali Plus di penjara 2 hari Dan juga dikasih makan 4 kali disana aman Kan biasa di penjara di Monopoly Nah sekarang beneran lo cobain disitu Di penjara tikus lo mampus Iya nyampe senang lo ditanya kenapa ini gara-gara pancelannya sembarangan Jarin aja Ngelucu lo ngelucu gitu Kan juju udah bilang Tema pemilu ini temanya ganjar Diserang mulu ganjar Kalau ganjar Jakarta gak diserang Serang 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 mas Pelan-pelan aja mas Pelan-pelan mas Agak kaget kadang-kadang sama mas yang ini Kita akan menentukan pemenangnya dari mana nih Sistem voting Voting dari juri vote log kita Iya jadi disini semua nih Yang ada disini Para supporter dan juga tim Close the Door Juga berhak untuk mem voting siapa yang akan menjadi juara kita kali ini Dengan cara Di pencet-pencet atau tunjuk tangan Ada scan-nya Ada scan-nya Canggih bro Scan Nah ini Itu langsung nyambung ke rekening gua Dan Boleh Donasi Jadi diantara kolit, torik, dan ucok Bukan Gugun Ketiga peserta ini sudah kita kumpulkan di karantina 2020 waktu itu Di karantina Dan mereka sudah berusaha Semaksimal mungkin menulis materi selucu-lucunya tentang Pemilu ini Matilan pertama Kita juga sudah menyiapkan keluarganya Dan pemenangnya ini Dinilai oleh karena dia Pede Dan dia akan disomasi oleh Pede Karena terlalu merah materinya Terlalu merah materinya Jadi langsung aja Pemenangnya Sesuai dengan vote yang ada Adalah Langsung diumum Langsung Nggak nunggu Februari Terlalu lama Terlalu lama Terlalu lama kita udah dapat cuaranya disini Udah viral duluan Udah ya Oke Pemenangnya Langsung Masuk Inilah dia Torik dari Tamsung Torik di penjara 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 Mati Mati sayang Torik di penjara 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 corang lu pada ini corang mau semua corang mau kita keluar dong Torik di penjara Torik di penjara Torik di penjara nanti Bajir mah seneng oke Bismillahirrahmanirrahim saya Torik Al-Qadri dan stand up Indotangsel siap di Somasi Torik di penjara Torik di penjara Torik di penjara Torik di penjara close the door di Somasi Torik di penjara 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 Torik di penjara